Bismillahirrahmanirrahim 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 Dari apa Tidak membahas Panjang lebar Namun dibahas dengan ringkas Atas apa yang disebutkan pada asalnya Yaitu Syekh Muhammad Al-Mihi Anak dari Syekh Hukum Gurunya Betul sih? Dalam tepatnya Dalam syarah Ya Baik Itu dulu Perhatian Perlu diperhatikan Takhlu itu kan kosong Tidak ada Maksudnya Banyak dari Nuskhah-nuskhah Atau manuskrip Yang kemudian dicetak Untuk Kitab Tepatul Atfal Ini Tidak mencantumkan Tidak mencantumkan Penyebutan Basmalah di awalnya Kecuali Kecuali Bahwasannya Dia Sebetulnya Adalah Bagian dari Nazam Dan yang Memperkuat hal ini Jadi Kalau Kebanyakan Sebelumnya Sebelumnya Tidak mencantumkan Basmalah Ya Sebagaimana Seperti di Mokadimah Al-Jazariah Misalkan Disitu kan memang Tidak ada Basmalah Nah Banyak yang Semisal dengan itu Untuk Kitab Tepatul Atfal ini Jadi tidak menyebutkan Basmalah Padahal Untuk Tepatul Atfal ini Memang Bagian dari Basmalah itu Ada di dalam Kitab ini Jadi Berbeda dengan Mokadimah Yang tadi Diawali dengan Basmalah Kalau Tepatul Atfal ini Diawali dengan Basmalah Ada Ada Lafad Bismillah Ruh Ini Yang Asli dari Penulis Asli dari Penulis Yang memperkuat Hari itu Yang memperkuat Hari itu Yang pertama Adalah Apa yang Adalah Apa yang Menulis sendiri Yaitu saya Dalam Dalam Kitab Tepatul Atfal Punya Kitab Sarah Untuk Tepatul Atfal Beliau Tepatul Akfal Sudah mengatakan Saya Dengan Apa namanya Mencari berkah Dari Bismillahirrahmanirrahim Dan Saya memulai Dengan Basmalah Kemudian juga Alhamdulillah Sebagaimana Yang tertera Dalam Nazan tersebut Mencontoh Kepada Kitab Al-Azis Setelah Al-Quran Kemudian Mengamalkan Dari hadis Yang Ada Yang Tercantum Jadi Kullu Sya'in Dan Yang lain-lain Atau Kullu Amrin Dibalin Layub Dau Dibas Malah Fahu Afto Atau Yang lain-lain Walaupun Banyak Yang disebutkannya Untuk Aik Tapi Secara Pengamalan Para ulama Mencantumkan Bismillah Karena Sandalannya Bukan hanya itu Tapi Apa namanya Rujukan-rujukan Yang lain Di antaranya Al-Quran Sudah jelas Itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim Di awal Al-Fatiha Kemudian juga Surat Nabi S.A.W. Ketika Mengirim Surat kepada Pemesar Romawi Pemesar Persia Misalkan Itu memulai Dengan Basmalah Jadi Secara pengamalannya Memang Disepakati oleh Para ulama Dan Tidak Tidak Samar Lagi Bahwasannya Basmalah Kemudian Alhamdulillah Itu Biasanya Memang Kalau dalam Nautum Terutama Itu Tidak Disebutkan Secara Panjang Terutama Yang Alhamdulillah Kalau Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Karena Ada beberapa Versi Basmalah Cukup Dengan Bismillahirrahmanirrahim Pelafat yang Paling Populer Yang Masyur Kemudian Alhamdulillah Juga Pendek saja Tidak perlu Sampai Alhamdulillah Nahmaduhu Dan lain-lain Misalkan Alhamdulillah Yang Lain-lain Yang Panjang Jadi Cukup Disini Langsung Dimasukkan Kedalam Bait Syair Kadang Kalau Di Nazam Itu Satu Baris Satu Dua Baris Saja Alhamdulillah Iktisaran Alamad Dakarahu Bilasu Jadi Pendek saja Sebagaimana Yang disebutkan Dalam Aslinya Yaitu Syair Muhammad Al-Mihi Beliau Mencantumkan Maksudnya Disitu Sebagaimana Ditulis juga Oleh Syair Muhammad Al-Mihi Putra Dari gurunya Yaitu Ali Al-Mihi Dalam Kitabnya Fathul Malik Muta'al Untuk Syarah Fathul Nah Ini Apa Dipakwat Dengan Beberapa Yang Semasa Dengan Beliau Jadi Beliau Tulis Akfal Kemudian Juga Beliau Mencantumkan Sarah Juga Al-Mihi 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 Muhammad Al-Mihi Putra Dari Adi Al-Mihi Jadi Valid Bahwa Tanya Pada Memang Termasuk Bagian Tulisan Dari Tulisan Dari Jam Sul Sya Allah Sya Allah Sya Allah Oh iya Ini Apa Namanya Jadi Dua kali pertemuan Biasanya Oh iya Antum Sudah Selesai Tadi Untuk Yang 10 Jus Belum Pekan depan Sya Allah Selesai Jadi Langsung Aja Dari Jus 1 Sampai Jus 10 Dengan 10 Soal Kalau Lancar Biasanya Terkadang Bisa 30 Menit 10 Soal Tapi Kalau Biasanya Agak Kurang Jadi Dua Kali Pertemuan Maksimal Biasanya Dua kali Pertemuan Sudah Jelas Baik Kita cukupkan Untuk Pertemuan Kali ini Subhanakallah Abdi Hanjik Asyadu Allah Ilah Alhamdulillah Rabbul Alamin Wa Bila Taufiq Al-Idaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Idaya Al-Idaya